Halo, hari ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran Jadi setelah kalian belajar Diharakan kalian bisa memisahkan campuran untuk memperoleh bahan-bahan yang berguna untuk kehidupan kita Minimal kalian bisa beberapa atau lebih Dari cara-cara pemisahan campuran yang akan dijelaskan Oke, langsung saja Pemisahan campuran itu adalah usaha untuk memisahkan jat-jat menyusun suatu campuran berdasarkan Perbedaan titik didih Kelarutan Dan ukuran partikel tentunya supaya kita dapat memanfaatkannya bagi kehidupan kita Cara yang pertama disini adalah filtrasi Filtrasi atau penyaringan Filtrasi menggunakan filter untuk memisahkan cairan dan padatan Dimana jat padat tidak dapat melewati filter tersebut Pada gambar di samping kanan ini, ini adalah filter air ya Jadi air kotor, kemudian dimasukkan ke dalam filter Hasilnya adalah air bersih Filtrasi didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat Kalau di sekolah, kita bisa pakai ini, kertas saring Jadi misalnya ini adalah campuran air yang bercampur dengan pasir mungkin, dengan serbuk kopi mungkin Kemudian kita bisa saring, kita bisa dapatkan air di mana padatannya sudah tersimpan atau tersaring di atas ini Oke itu filtrasi Kemudian evaporasi atau penguapan Ini tujuannya memisahkan pelarut yang jumlahnya banyak dan zat terlarut yang memiliki perbedaan titik uap Jadi kalau diuapkan, satu zatnya hilang, satunya masih ada Contoh, garam ya Garam didapatkan dari air laut setelah menguapkannya Demikian juga dengan pembuatan gula pasir dari larutan air tebu yang dipanaskan Ini juga diuapkan, sehingga tinggal endapannya itu yang dimanfaatkan Berikutnya, sublimasi Sublimasi itu tujuannya untuk memisahkan campuran Antara zat padat dengan zat padat yang mudah menyublim Jadi satunya tidak mudah menyublim, satunya mudah menyublim Atau berubah menjadi gas karena proses pemanasan Prinsip kerja sublimasi adalah mengubah zat padat menjadi gas dengan cara dipanaskan Lalu gas yang terbentuk segera didinginkan, sehingga gas berubah menjadi kristal padat kembali Nah ini ceritanya adalah kapur barus yang masih bercampur dengan pasir Dia dipanaskan, sehingga menyublim dari padat menjadi gas Dan bagian gasnya itu kemudian segera didinginkan, sehingga mengkristal kembali disini Menjadi padatan kembali, sehingga kita bisa mendapatkan kapur barus yang murni Hal ini juga terjadi dengan iodin, caranya juga seperti ini Ini ya, kapur barus dan iodin Yang iodinnya ini ceritanya mirip sekali ya Iodin kotor, kemudian dipanaskan, dia menguap Iodinnya menguap, kemudian karena ada es, sudah ada sekitar es ini Jadi dingin, sehingga dia kemudian kembali menjadi padatan Kromatografi, ya kromatografi itu sebenarnya caranya ada banyak Tapi untuk di tingkat SMP, biasanya yang dilakukan adalah kromatografi kertas Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping kanan Memisahkan campuran berdasarkan perbedaan koefisien difusi Atau ini yang lebih mudah dipahami Berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan dari komponen-komponen Z dalam suatu medium tertentu Pada kromatografi, komponen-komponen Z akan dipisahkan antara dua buah fase Yaitu fase diam dan fase bergerak Meskipun pengertiannya agaknya susah Tapi kalau dipraktikan jauh lebih mudah Karena pada prinsipnya ini akan kita lakukan juga Nanti ini akan menjadi tugas kalian Berbagian macam Z warna Kita celupkan ke dalam air begitu Nanti akan ada pola-polanya ya Ada yang bergerak terus, ada yang sediam pada titik tertentu Oke, pemanfaatan kromatografi ini sendiri adalah Contohnya ini ada banyak Tapi saya ambil empat saja Pemurnian dari hasil reaksi sintesis kimia Analisis limbah Pengujian forensik dan pengujian obat-obatan Manfaatnya seperti itu Berikutnya distilasi atau penyulingan Itu misalkan zat cair dengan zat cair lain Yang berbeda titik didihnya Contohnya itu alkohol dengan air Begitu ya, alkohol kan punya titik didih yang lebih rendah Artinya dia pada suhu lebih rendah sudah Menguap Begitu, ini dibakar Makan ada uap Uapnya itu kemudian didinginkan kembali Atau mengalami proses pengembunan Kemudian menetes kembali hasil penyulingannya Sehingga yang menetes ini Adalah zat yang murni Kalau disini Ini tampaknya air yang tercampur ya Sekalipun air tercampur dengan alkohol Kalau kita bisa atur suhunya sekitar dengan titik didih alkohol Sekitar 80 Maka kita yang kita dapatkan disini alkohol saja Kalau suhunya terlalu tinggi ya Nyampur lagi nanti Begitu Nah, untuk distilasi bertingkat Ini kita bisa dapatkan untuk menemperoleh fraksi-fraksi minyak bumi ya Dari yang paling murni LPG Sampai yang paling kurang mulia gitu ya Aspal Ya, tingkatannya seperti ini Jadi tergantung Suhunya bisa memperoleh Mau dari yang seperti ini Bensin Sampai kepada Bahan bakar Buat berbagai macam yang lain Oke Dekantasi Adalah satu cara pemisahan larutan yang paling sederhana ya Jadi ini Memisahkan atau larutan dengan padatan Dengan cara menuangkan cairan perlahan-lahan Ini bisa dikasih bantuan begitu ya Pengaduk ya Ini bisa dibantu Supaya jalur airnya Pelan-pelan bisa ke sini Sehingga endapan tertinggal di gelas kimia atau dalam bejana Cara ini dapat dilakukan jika endapan punya ukuran partikel yang besar Dan masa jenisnya pun besar Jadi di bawah begitu ya Sehingga dapat terpisah dengan baik Terhadap cairannya Kemudian sentrifugasi Metode ini Dilakukan sebagai pengganti filtrasi Bila Partikel padatannya sangat halus Atau ukurannya sangat kecil Dan jumlah campurannya lebih sedikit Metode sentrifugasi digunakan secara luas Dalam memisahkan sesel darah Serta sesel darah Darah merah dan darah putih Serta dari plasma darah ya Karena kan sel darah itu bentuknya padatan Plasma darah itu bentuknya cair Padatan merupakan sesel darah yang kemudian mengumpul di dasar tabung reaksi Sementara plasma darah Itu berupa yang berupa cairan Itu ada di atas Nah ini salah satu contoh Tapi ini bukan darah ya Ini sentrifugasi seperti ini Jadi diputer Nanti dia akan terpisah sendirinya Nah kalian sedang melihat Berbagai macam cara pemisahan campuran Dan tentu saja di luar sana masih ada lagi ya Ini sengaja saya kumpulkan cuma segini saja Nah tugas kalian Silahkan lihat video contoh kromatografi kertas Yang sudah ditunjukkan pada akhir video ini Ya kalau sampai tidak ada Nanti akan disediakan linknya Kemudian silahkan lakukan sendiri Percobaan kromatografi kertas di rumah Dan tulis pengamatanmu dalam sebuah laporan percobaan lengkap Upload laporanmu pada link yang sudah ditentukan Bagi yang belum tahu bagaimana cara menulis laporan lengkap Ini adalah unsur-unsur laporannya Kalian bisa menulisnya Di folio Kemudian diberikan judul Misalnya kromatografi kertas judulnya Kemudian di nomor 2 dikasih tujuan Misalnya menganalisis perbedaan Kecepatan rambat pada warna merah Dan warna biru misalnya Dasar teori singkat Itu kalian bisa lihat di catatan ini Atau kalian bisa temukan di literasi lainnya Jadi kromatografi itu apa Manfaatnya apa Prosedurnya seperti apa Kemudian langkah kerja Dimulai dengan me Contoh Langkah pertama Memotong kertas Langkah kedua Memberikan garis batas Langkah ketiga Dan seterusnya Tergantung dari cara kerja kalian Berikutnya yang harus ada adalah Data pengamatan Dan data pengamatan untuk praktikum kali ini Tentu saja adalah Hasil kromatografi kertas kalian Pastikan sudah dikeringkan Maka masih ada pola gambarnya Tempelkan ke laporan kalian Sebagai data pengamatan Dan di nomor berikutnya Adalah kesimpulan Kesimpulan itu sebenarnya adalah Jawaban dari tujuan Dan silahkan dianalisis juga Mengapa Warna ini lebih cepat Dibanding warna itu Warna ini Sampai sini berhenti Warna itu terus Silahkan Dianalisa Sesuai dengan Pemahaman kalian Oke demikian pelajaran hari Sampai ketemu di pelajaran berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati